Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Edi yang sudah membuka agenda kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dari Prof. Edi dan juga teman-teman VCRC semua untuk sharing-sharing literature review ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman, terutama senior-senior saya yang dulu mengajarin saya nulis untuk join di agenda ini. Ada Mbak Muti, ada Mas Adam, ada siapa lagi yang banyak. Pokoknya itu adalah orang-orang yang dulu mengajarin saya nulis waktu di VCRC. Jadi mohon bimbingannya lagi dan juga silakan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditambahkan dari yang saya sampaikan hari ini. Kan judulnya saya sebagai fasilitator, jadi lebih ke memfasilitasi diskusi sebenarnya, memantik dan memfasilitasi. Jadi silakan kalau ada yang mau ditambahin, bisa langsung masuk aja ke diskusi. Nggak usah, nunggu saya selesai presentasinya gitu. Nah, di sini temanya pengenalan literature review. Jadi lebih ke overview dan juga introduction tentang literature review itu sendiri. Kita nggak akan terlalu detail, masuk ke dalam setiap step-stepnya. Saya hanya memilih beberapa hal. Dan yang lebih penting sih ketika saya bikin PPT ini, kemudian kan saya melihat review yang udah pernah saya tulis sebelumnya bersama dengan Prof. Edy gitu. Nah, kemudian saya lihat kesalahan-kesalahan apa aja sih yang pernah saya lakukan ketika menulis review itu dua atau tiga tahun yang lalu. Nah, itu saya tampilkan di sini biar kita juga bisa belajar bareng-bareng gitu. Jadi, apa itu literature review? Maaf, ini islatnya ntar gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Literature review is an account of what has been published on a topic by accredited scholars and researchers. Jadi, intinya adalah tulisan mengenai apa-apa yang sudah pernah dipublikasikan dalam satu topik tertentu. Dan topik materi tersebut dipublikasikan oleh accredited scholars and researchers. Nah, di sini menurut saya menarik nih apa yang dimaksud dengan accredited scholars and researchers. Kalau sepemahaman saya berarti artikel yang dipublikasikan oleh scholars and researchers itu merupakan artikel yang udah melalui beberapa kali review yang berarti sudah terakreditasi. Misalnya bisa jadi dipublikasikan di jurnal-jurnal yang terakreditasi, dipublikasikan di jurnal yang melalui proses di review gitu. Jadi, di sini penting dari mana kita mengambil sumber dari literatur yang akan kita review gitu. Terus, ada juga makna lainnya. Literature review can be just a simple summary of the sources, but it usually has an organizational pattern and combines both summary and synthesis gitu. Nah, jadi ketika kita itu mengumpulkan paper-paper untuk kita jadikan literature review, kita bisa membuat summary atau ringkasan dari paper-paper yang kita kumpulkan itu, dari literatur yang kita kumpulkan. Tetapi sebenarnya seharusnya yang dimasukkan dengan literature review itu nggak hanya sekedar summary, kita nge-list orang-orang udah nemu apa aja, tapi kita juga bisa mensintesis gitu. Apa yang orang-orang udah temukan, terus apa yang mereka belum temukan, kemudian kita juga kritisi dari apa yang orang-orang temukan, apakah metodenya kira-kira cukup untuk membuktikan datanya dia, kemudian apakah kesimpulannya itu sesuai dengan data yang dia kumpulkan. Jadi kita tidak hanya membuat summary, tetapi juga mensintesis dari hasil-hasil penelitian orang-orang yang kita review. Kemudian untuk, kenapa sih kita itu butuh nulis literature review? Yang paling utama sih sebenarnya untuk menyampaikan kepada reader, knowledge dan ideas apa aja yang udah ada di dalam suatu topik. Dan juga tentang kekuatan dan juga kelemahan dari penelitian-penelitian yang ada. Jadi berdasarkan dari tujuan ini, jadi kita semakin ngerti kalau seharusnya literature review itu bukan hanya sekedar summary dari apa yang orang-orang udah lakukan, tetapi juga kita bisa melihat kelemahan dan juga kekuatan dari kumpulan penelitian-penelitian atau literature tersebut. Nah, kemudian kita sering dengar mungkin namanya systematic review. Nah, sebenarnya itu beda nggak sih antara literature review dan systematic review? Entah mengapa kan systematic review itu terdengar lebih fancy dan lebih sistematis, lebih bagus ya. Dan sebenarnya emang systematic review itu adalah salah satu jenis dari literature review, tapi dia punya standar penulisan yang lebih tinggi dibandingkan literature review. Jadi, ini saya ambil dari NHS-nya UK. Systematic review is defined as a review of evidence on a clearly formulated question. Jadi, poin penting pertamanya adalah kita harus punya pertanyaan yang benar-benar diformulasikan dengan jelas. Kemudian juga kita harus menggunakan metode yang sistematis dan eksplisit untuk mengidentifikasi, memilih, dan juga menganalisis secara kritikal primary research yang relevan. Jadi, dari metodenya sendiri untuk systematic review itu benar-benar rigid karena kita harus nulis secara sistematik dan juga eksplisit tentang bagaimana kita memilih satu literature, apakah dia bisa masuk ke dalam review kita atau tidak. Dan juga output dari systematic review itu adalah untuk ekstrak dan analis data dari studi yang dimasukkan di dalam review. Jadi, kalau misalnya di systematic review, itu biasanya seringkali itu gabung dengan meta-analisis, yaitu satu metode statistik yang digunakan untuk mengekstrak informasi-informasi kuantitatif yang ada di berbagai literatur yang direview. Nah, ini adalah contoh guideline dari systematic review gitu, gimana kita bisa mengumpulkan review-review yang bisa dimasukkan di dalam tulisan kita. Jadi, bisa dilihat bahwa ada berbagai screening dari literature. Yang pertama ada identifikasi, misalnya kita masukin salah satu keyword, misalnya cancer dan aspirin gitu, bagaimana efek aspirin terhadap cancer gitu. Lalu, mereka mencari dari berbagai database, ada dari Cochrane, Embase, dan juga PubMed. Nah, kita harus benar-benar nulis berapa banyak literatur yang kita temukan dengan kombinasi-kombinasi keyword kita gitu. Terus, abis itu kita jumlahkan, terus kita lihat apakah ada yang terduplikasi atau tidak. Kemudian, kita lakukan screening, ada berapa literatur yang kemudian harus di-remove, misalnya karena tidak relevan, jadi harus di-exclude, atau tidak dilakukan di human. Kemudian, ada berbagai parameter yang lainnya. Sampai kemudian, kita dapat beberapa literatur yang bisa masuk kriteria insklusi dari skup systematic review kita gitu. Jadi, kalau misalnya disimpulkan di sini, intinya systematic review itu benar-benar sistematis, kita harus benar-benar punya kriteria eksklusi dan juga inklusi literatur-literatur yang mau kita review. Sementara kalau untuk literatur-literatur sendiri, itu lebih suka-suka kita gitu. Kita bisa cherry-pick literatur-literatur yang menurut kita relevan dengan topik yang kita mau bahas gitu. Jadi, ya, literatur-literatur itu lebih mudah dilakukan daripada systematic review gitu. Oke, nah di sini, di sisi RC sih sebenarnya kita tuh udah sering banget bikin literatur-liter itu harusnya karena ketika teman-teman itu bikin naskah proposal PKM, mau nggak mau kan ngumpulin berbagai literatur untuk kemudian dibikin introduction dari proposal PKM-nya gitu. Nah, sebenarnya itu kan salah satu bentuk literatur-liter review juga, tapi dalam format yang lebih pendek. Mungkin hanya untuk introduction sampai, apa ya namanya, tinjauan kustaka ya, kalau di PKM ya. Nah, di sini, CCRC udah punya banyak sekali pengalaman. Kemudian ini saya mohon izin sama Mas Adam untuk bersama Benny untuk mungkin membahas beberapa bagian dari reviewnya beliau-beliau. Ini ada yang sebelah kirin, yang Natural Products for Cancer Targeted Therapy dari Citrus Flavonoids. Ini paper tahun 2012, kalau nggak salah, dari Pak Edi, Mas Adam, dan juga Mbak Anin. Dan ini terakhir kali saya ngecek udah disitasi oleh sekitar 200-an lebih researcher gitu. Jadi, ini kayak, wow. Kayaknya ini, aku nggak tahu deh. Mungkin paper sih, CCRC yang paling banyak disitasi. Tapi yang jelas ini menunjukkan kualitas dari paper ini sih, menurut aku bahwa banyak sekali orang yang tertarik dengan topik ini, mungkin untuk penelitiannya. Dan berarti mereka menganggap bahwa paper review ini menjadi rujukan yang cukup, apa ya, cukup bagus gitu untuk di bidang Citrus Flavonoid dan Cancer. Nah, ini inspiratif sekali. Terus, kemudian yang kedua ini ada paper dari Mbak Beni dan juga Pak Edi yang terbit di IJCC tahun 2018 dan udah disitasi oleh 11 paper gitu. Ini tentang pumpkin seeds ya, gitu. Nah, kalau kita tahu kan IJCC sebenarnya akreditasinya, kalau nggak salah, masih nasional ya. Maksudnya belum masuk skopus atau indeks lainnya. Kayaknya terakhir baru DOAC kalau nggak salah ya. Tapi maksudnya dengan belum masuk skopus pun udah disitasi oleh 11 paper gitu, itu udah suatu prestasi juga kan. Yang berarti menunjukkan bahwa orang-orang juga nge-refer ke publikasi ini gitu, untuk menemukan informasi-informasi tentang pumpkin seeds gitu. Oke, terus contoh literature review yang lainnya. Nah, ini yang saya tulis bersama Pak Edi. Jadi, yang kayaknya yang terbit duluan yang si Neman ini sih, yang si Neman ini terbit di IJCC tahun 2018. Jadi, waktu tahun 2018 itu kalau nggak salah, alumni-alumni CCRC banyak yang diminta untuk menulis kayak review paper gitu Itu berkaitan dengan topik penelitiannya waktu jaman dulu di CCRC gitu. Dan waktu itu mikir, oh ya kenapa nggak. Kayaknya waktu itu saya juga lagi nganggur. Jadi, cukup termotivasi untuk mengisi waktu dengan menulis review. Jadi, waktu S1, saya penelitiannya tentang cinnamon bermula dari PKM yang dibimbing oleh Mas Adam. Tentang cinnamon gitu, kemudian topik skripsi saya cinnamon, terus kalau misalnya ikut conference, ngapain-ngapain ngomonginnya cinnamon. Jadi, sebenarnya kayaknya waktu itu di laptop udah cukup punya lumayan banyak bahan untuk nulis tentang si cinnamon ini. Yaudah lah, akhirnya tahun 2018 bisa jadi satu review paper tentang cinnamon sebagai anti-cancer dan chemopreventive agent. Kemudian, yang kedua, yang sebelah kiri, ini yang tentang Indonesian medicinal plans, targeting on hallmark of cancer. Jadi, di sini kita bahas lima bahan alam, kalau nggak salah ya. Terus, dan kita, jadi fokusnya ke lima bahan alam ini gimana efeknya terhadap 10 hallmarks of cancer gitu. Sebenarnya paper ini itu bukan ditujukan untuk menjadi sebuah paper review gitu. Jadi, waktu itu Prof. Eddie kalau nggak salah ada tawaran untuk menulis buku gitu. Jadi, awalnya manuskrip ini ditulis dengan format buku yang mana oleh karena itu kita cakupannya itu banyak banget. Ada lima bahan alam, yang mana lima bahan alam itu harus dibahas ke 10 hallmarks of cancer. Itu kan berarti at least kita punya 50 subtopik gitu. Dan waktu itu itu banyak banget sih. Kayak entah berapa ribu kata yang kita tulis, tapi karena kemudian bukunya nggak jadi, tapi kita udah nulis ini kayaknya sayang kalau nggak diapa-apain, ngedon gitu aja manuskripnya. Akhirnya, akhirnya kita tulislah menjadi sebuah review. Tapi, waktu itu pengalamannya mengubah dari format buku menjadi format review itu susah banget sih. Lebih karena kita punya terlalu banyak bahan gitu. Jadi, waktu itu untuk benar-benar nyingkat, bisa masuk ke dalam format review itu cukup susah. Tapi, nanti mungkin bisa kita bahas lagi di belakang. Jadi, ini beberapa contoh literature review yang udah diterbitin oleh teman-teman di CCRC dan juga saya sendiri. Silahkan ya, kalau misalnya ada yang mau langsung masuk, mau komen, atau mau nanya, silahkan bisa dipotong aja. Nah, kemudian untuk panduan umum penulisan literature review, yang pertama tentu kita survei literature sesuai dengan topik atau pertanyaan riset yang ingin direview dan juga dikembangkan. Kemudian juga setelah kita udah ngumpulin literature-nya, kita harus sintesis dan analisis informasi yang telah didapat dengan kritis. Nah, kalau untuk saya pribadi sih, untuk sintesis dan analisis informasi ini, saya sukanya tuh bikin jadi rangkuman gitu. Jadi, misalnya, dari satu paper itu saya sukanya ngerangkum terutama di bagian metode dan results yang mereka dapat gitu. Jadi, kelihatan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka belum dapatkan. Kemudian juga kalau misalnya bisa baca di bagian discussion-nya, biasanya penulis akan menuliskan tentang limitasi penelitiannya dia gitu. Nah, hal yang akhir-akhir ini banyak saya pelajarin adalah, pentingnya kita tuh buat ngecek data di paper, bukan hanya narasi. Yang dimaksud dengan data ini adalah figures atau tabel atau pokoknya benar-benar primary datanya dari si peneliti itulah gitu. Primary datanya di paper itu kayak gimana ya, entah grafik sitotoksiknya, atau mungkin grafik apoptosis, cell cycle, gambar scratch wound healing assay gitu. Jadi, sebisa mungkin ketika baca paper yang kita anggap relevan, itu kita benar-benar ngecek data di paper. Ya, kayak kalau misalnya teman-teman sisi arah sih mungkin ngelakuin jurnal club lah tiap Sabtu gitu. Kan ketika jurnal club kita benar-benar bisa lihat secara detail gimana data dari satu paper gitu. Kita nggak hanya terpaku dengan narasi dari penulis aja gitu. Karena narasi tuh kan bisa dibumbu-bumbui ya. Sementara kalau misalnya data dari gambar, ya itu lebih apa ya, lebih bisa dipercaya sih kalau menurut saya daripada narasi gitu. Karena pengalaman ketika nulis paper sendiri, sebenarnya ketika bikin narasi tuh emang ada tendensi untuk apa ya, lebih menyampaikan data lebih baik dari apa data yang tersaji di gambar atau tabel gitu. Jadi, ya mungkin nih ntar bisa lebih kita bahas lagi. Tapi, penting banget buat kita untuk belajar untuk cek data di paper dan bukan hanya baca dari narasinya aja gitu. Kemudian tentu saja tulis literature review dengan runut. Nah, runut ini maksudnya sesuai logika, ada alurnya gitu. Kemudian juga kalau bisa nanti di endingnya diskusikan kemungkinan arah penelitian selanjutnya untuk melengkapi GAPF knowledge gitu. Jadi, waktu kita sintesis dan analisis informasi ini kan biasanya nanti kita tahu limitasi penelitian-penelitian yang udah ada gimana. terus habis itu nanti ke depannya tuh harusnya gimana. Nah, itu bisa kita diskusikan. Itu namanya GAPF knowledge dan kita bisa diskusikan pandangan-pandangan kita untuk melengkapi GAPF knowledge itu gitu. Untuk komponen literature review sendiri, teman-teman mungkin udah familiar semua ya yang awalnya pasti ada judul, kemudian ada abstrak, selayaknya paper pada umumnya ada abstrak yang merupakan summary dari isi paper kita. kemudian ada pendahuluan, terus ada isi, diskusi kesimpulan dan rekomendasi, dan juga tentunya ada referensi gitu. Ini kayak komponen paling utama gitu. Kadang mungkin terakhir kali waktu menulis paper yang tentang medicinal plans and hallmark of cancer itu, editornya minta ada acknowledgement gitu, atau conflict of interest gitu, yaitu perintilan-perintilan administratif aja lah. Tapi kurang lebih secara umum isinya kayak gini gitu. Dan di sini saya mau bahas tiga poin utama di literature review, yaitu pendahuluan, kemudian isi, dan juga diskusi kesimpulan dan rekomendasi gitu. Oke, nah untuk pendahuluan, tentunya isinya latar belakang mengenai topik. Biasanya tiga sampai lima paragraf itu udah cukup banget. Misalnya paragraf pertama itu gambaran umum banget tentang topik kita, misalnya cancer. Terus misalnya kita pengen bikin topik tentang bahan alam sebagai terapi cancer. Misalnya paragraf pertama tentang cancer, kemudian paragraf kedua tentang terapi untuk cancer itu, dan sekarang challenge-nya apa. Kemudian paragraf ketiga tentang bahan alamnya. Kemudian di paragraf terakhir, itu define your goal. Jadi, satu dua kalimat mengenai tujuan penulisan dan point of view tulisan gitu. Oh iya, kalau misalnya sebelumnya itu udah ada literature review dengan topik yang sejenis, tapi teman-teman pengen lebih mengupdate lagi tentang literature review tersebut, karena misalnya literature review terakhir udah ditulisnya lima tahun yang lalu gitu. Nah, dalam jangka waktu lima tahun udah banyak sekali bermunculan paper-paper baru di topik tersebut. Nah, terus kita pengen bikin literature review lagi. Itu bisa banget kan, tapi mungkin bisa ditulis perbedaan antara review yang sekarang kita tulis dengan literature review yang ada sebelumnya. Terus, oh iya, silahkan ini, Yudi ya. Boleh, boleh, boleh. Ini izin, nggak usah. Ini apa namanya? Sebelum itu kan pengen ini sih, apa, banyak sharing. Dapatnya, kalau pertama kali yang perlu dipikirkan adalah idenya dulu kan? Maksudnya review ini, idenya tentang apa? Nah, ada inspirasi nggak? Kira-kira menari ide yang menarik itu tips-tipsnya gimana? Misalnya kayak, apakah kita perlu baca nature tiap pagi? Atau gimana-gimana gitu? Ya, dari kita harus baca yang update gitu-gitu. Atau ya, kalau bisa-bisanya kan ya kayak gitu ya. Biar bisa mendapatkan insight lebih gitu. Menurutin review-nya itu tentang apa kan harus yang menarik-menariknya. Betul. Betul. Oke. Oke, ya. Kalau misalnya buat aku, buat aku pribadi ya, aku bukan orang yang terlalu kreatif, terus abis itu lihat satu paper, terus aku langsung bisa lihat, wah ini ada gap of knowledge-nya, dan aku bisa mengeksploitasi dari gap of knowledge ini nih, untuk bikin literature review yang selanjutnya. Tidak gitu, tapi kalau misalnya aku pribadi sih lebih biasanya bikin review itu, kalau misalnya kita udah terjun ke bidang itu gitu. Jadi, misalnya kenapa bisa bikin review tentang cinnamon ya, karena emang udah cukup punya banyak bahan untuk si topik si cinnamon ini gitu. Jadi, bisa lihat di mana paper-paper udah pada ngebahas apa, kemudian yang belum dibahas apa gitu. Jadi, yang penting sebenarnya kayaknya awalnya kalau menurutku ketertarikan terhadap suatu topik tertentu sih, dan emang ketertarikan terhadap topik tertentu ini, pasti nanti akan bisa kita asah, kalau misalnya kita sering baca ya. Jadi, ya, kayak kata Yudi tadi, mungkin bisa tiap hari baca nature, atau emang ya emang udah ada satu ketertarikan terhadap topik tertentu, gitu. Kemudian baru berusaha mendalami untuk topik tersebut, untuk kita lihat landscape-nya apa yang udah diketahuin, atau apa yang belum diketahuin, kayak gitu. Jadi, biasanya lebih ke ketertarikan terhadap suatu bidang, gitu. Kalau Yudi sendiri gimana, Yud? Atau Beni? Oke, makasih, Mbak. Oh, iya. Oke, iya. Atau mungkin ada yang mau nambahin, Mbak-Mbak Mas Sisi, kalau misalnya aku pribadi sih, lebih ke ketertarikannya apa, waktu itu lagi penelitian tentang apa, dan biasanya karena kita udah banyak baca-baca tentang topik tersebut, jadinya bisa menulis sesuatu di topik tersebut, gitu. Terima kasih ya, Yud. Ini ya, apa tuh maksudnya tadi diskusinya? Iya, benar-benar. Untuk mencari ide, gitu. Oke. Nah, kemudian, balik lagi misalnya tentang pendahuluan. Jadi, di akhir biasanya kita tulis satu sampai dua kalimat mengenai tujuan penulisan dan juga point of view tulisan. Ini misalnya di paper yang tentang, apa tadi namanya, medicinal plants dan hallmarks of cancer, ini adalah tujuan dari penulisan paper ini, gitu. Jadi, ketika orang baca introduction, orang udah expect apa aja sih yang akan kita tulis di dalam paper kita, gitu. Kemudian, untuk komponen isi, ada, ternyata tuh ada beberapa opsi urutan penulisan yang saya juga baru nyadar ketika saya bikin PPT ini, gitu. Yang paling sering kita temuin tuh adalah tematik. Jadi, kita bikin isi itu berdasarkan tema. Kita bikin sub-bub dari penulisan itu berdasarkan tema. Kemudian, yang kedua ada kronologis, dan yang ketiga adalah berdasarkan metodologi, gitu. Dan ini adalah opsi-opsi yang bisa kita pilih. Berikut akan saya paparkan beberapa contohnya. Misalnya, ini untuk penulisan review secara tematik dari papernya Mas Adam, Mbak Anin, dan Pak Edi yang tentang citrus flavonoid. Pembahasannya diisinya kemudian dibagi menjadi sub-bub. Yang pertama adalah chemopreventive properties of citrus flavonoids. Kemudian yang kedua, estrogenic effect of citrus flavonoids. Dan yang ketiga adalah citrus flavonoids sebagai co-chemoterapeutic agent. Jadi, bisa kita lihat di sini bahwa penulisan sub-bubnya itu benar-benar berdasarkan tema. Yang pertama, chemopreventive, yang kedua, estrogenic, yang ketiga, co-chemoterapeutic, gitu. Dan ini adalah cara penulisan isi yang paling lazim kita temukan, lah. Terutama di bidang kita, farmasi, life science, biomedis, gitu. Saya kalau nulis paper, kayaknya juga biasanya cenderungnya untuk nulis berdasarkan tema yang ingin dibahas, gitu. Nah, kedua, ada yang secara kronologis, gitu. Nah, ini saya ambil contoh paper tentang Wind Pathway. Kenapa saya ambil contoh paper tentang Wind Pathway? Karena sekarang, waktu lagi PhD, saya belajarnya tentang Wind Pathway ini. Dan menurut saya ini papernya sangat menarik banget, sih. Jadi, di sini judulnya Three Decades of Wind's Personal Perspective on How a Scientific Build Developed. Jadi, dia bikin penulis review papernya ini secara kronologis, gitu. Nah, ternyata tuh kalau menurut saya penulisan review secara kronologis ini tuh menarik banget. Karena kita kayak belajar sejarah gitu, kan. Jadi, ditulis reviewnya dari penemuan tentang si Wind itu sendiri, si protein namanya Wind ini. awalnya belum, bahkan belum tahu deh kalau itu tuh protein, baru sekedar genes, gitu. Di mouse model, kemudian juga gimana akhirnya bisa jadi ada molekular cloning-nya, dan ditemukan sebagai proto-oncogen. kemudian, kemudian gimana mekanisme of action dari si protein in-1 ini. Kemudian gimana bisa berkembang berbagai fungsional studies tentang si protein namanya Wind ini, gitu. Jadi, menurut saya paper secara kronologis ini menarik banget karena kita bisa lihat gimana suatu topik itu berkembang dari awal hingga akhirnya ada saat ini, gitu. Jadi, paper-paper jenis ini tuh bikin kita lebih apresiat tentang perkembangan science, sih. Gimana dulu, orang-orang zaman dulu tuh susah banget cuma mau ngedentifikasi satu gen, gitu. Sekarang juga masih susah, sih. Tapi maksudnya dengan teknik-teknik yang zaman dulu belum ada human genome project, belum ada genbank, belum ada BLAS, belum ada apapun. Dan dari paper ini kemudian belajar sejarah gimana protein itu ditemukan, sampai kemudian bisa jadi fungsional, dan nanti kemungkinan bisa jadi terapi untuk penyakit A, B, C, B, gitu. Jadi, secara kronologis ini penulisannya itu menarik banget karena menurut saya kayak belajar sejarah, gitu. Kemudian yang cara penulisan yang ketiga ada secara metodologis, itu membandingkan hasil penelitian menggunakan berbagai metode. Misalnya, kualitatif versus kuantitatif, pakai data primer atau data sekunder, gitu. Kalau untuk bidang life science sendiri sih, kayaknya agak jarang yang secara metodologis ini. Kalau misalnya saya cari-cari, mungkin membandingkan beberapa metode untuk mengetahui suatu fenomena. Misalnya, ini essay of matrix metalloproteinase activities review. Jadi, di paper ini dia membahas berbagai metode yang digunakan untuk mengetahui aktivitas MMP, gitu. Misalnya kalau disusiasi pakai gelatin demograph, ya kalau nggak salah, gitu. Kemudian, kayaknya lebih banyak dilakukan di, yang secara metodologis ini review sepertinya lebih banyak dilakukan di bidang klinis, gitu. Dan juga mungkin public health, kayak contoh yang sebelah kanan ini. Karena mereka biasanya punya studi kualitatif dan juga kuantitatif, gitu. Sementara kalau misalnya di life science sendiri, biasanya kita jarang banget punya studi kualitatif. Biasanya kita selalu punya data kuantitatif. Walaupun kita punya data kualitatif, sebisa mungkin kita kuantitatifkan juga, kan. Kalau misalnya di bidang biomedicine, life science, gitu. Jadi, mungkin review yang secara metodologis ini agak jarang kita temukan di bidang yang kita tekunin. Nah, kemudian komponen yang terakhir yang ingin saya bahas di sini adalah diskusi dan kesimpulan atau rekomendasi. Nah, setelah kita nulis isi tadi, kemudian kita jadi sudah bisa tahu kan, sudah punya landscape apa yang sudah diketahuin, apa yang belum diketahuin. Itu yang tadi disebut sebagai gap of knowledge, gitu. Dan kemudian juga mungkin kita bisa tuliskan apa yang perlu dilakukan untuk melengkapi gap of knowledge tersebut. Nah, ini saya ambil di paper tentang Wien Pathway tadi, yang saya suka banget papernya, tentang contoh gap of knowledge, gitu. Jadi, di sini, di bagian ending dari diskusinya, dia penulisnya nulis bahwa walaupun berbagai evidence membuktikan keterlibatan Wien Pathway di human carcinogenesis, tetapi sampai sekarang nih kita belum bisa mengembangkan target at cancer terapis, gitu. Yang menarget kepada komponen dari si Wien Pathway ini, gitu. Nah, kemudian challenge-nya itu apa aja? Kenapa kita belum bisa mengembangkan itu, tuh kenapa, gitu. Nah, di sini misalnya challenge-nya adalah susah untuk mengidentifikasi inhibitor Wien yang efektif dan spesifik untuk cancer dan other disease, gitu. Jadi, si Wien sedikit background, si Wien Pathway ini kan sebenarnya adalah pathway yang conserved di berbagai makhluk hidup, kemudian dia juga aktif di hampir semua sel tubuh kita, gitu. Terutama di sel-sel tulang, kemudian sel-sel yang aktif berproliferasi, gitu. Jadi, ya itu susah, masih susah untuk mencari Wien inhibitor yang efektif dan juga spesifik hanya men-target untuk cancer, gitu. Nah, jadi ke depannya penulis berharap untuk adanya penelitian-penelitian tentang variasi Wien signaling di berbagai cancer atau berbagai penyakit lain bedanya dengan pada saat homeostasis, sel homeostasis itu apa, gitu. Nah, jadi intinya di sini, di bagian diskusi, kita men-sintesis dari literatur yang sudah kita paparkan, kemudian kita lihat lagi gate of knowledge-nya dan kemudian apa sih yang kita expect ke depannya, gitu, untuk melengkapi gate of knowledge tersebut. Nah, itu tadi adalah pendahuluan tentang penulisan literature review dan sekarang beberapa tips aja yang baru saya pelajari yang dulu juga saya lakukan ketika nulis review dan silakan kalau misalnya teman-teman lain mau menambahkan karena juga banyak yang punya pengalaman untuk nulis literature review ini. Oke, tips yang pertama tentang pengumpulan literature. Pastinya teman-teman udah gak, ini ya apa maksudnya, udah gak awam lah dengan PubMed, Google Scholar, Medline, gitu. Jadi, ya udah pada tau untuk gedang literature di bidang biomedis. Saya pribadi paling suka pakai Google Scholar. Kemudian juga gunakan berbagai kombinasi keyword untuk mendapatkan literature yang komprehensif, gitu. Kemudian sebisa mungkin dapatkan artikel tidak hanya abstrak untuk mengevaluasi data penelitian. Nah, saya tahu ini challenging banget sih untuk di Indonesia, gitu. Tapi mungkin sekarang UGM udah punya lebih banyak kerjasama, ya, dengan berbagai publisher, publisher, gitu. Dan juga sekarang apalagi udah makin banyak jurnal-jurnal yang open access, kemudian juga kita bisa cari full artikel biasanya di Research Kit, gitu. Atau mungkin, ya kayak biasa, minta tolong ke teman-teman yang lagi di luar negeri untuk downloadkan artikel fullnya, atau cara terakhir biasanya ya langsung kontak dari penulis artikelnya, gitu. Untuk mendapatkan full artikelnya. Pengalaman sih waktu beberapa kali biasanya mintanya lewat Research Kit, sih. Dan sekitar 80 persen, mereka ngasih kok artikel yang mereka tulis, gitu. Jadi researcher itu kan seneng, ya, sebenarnya. Berbagi hasil penelitian mereka. Orang mereka udah capek-capek neliti, gitu. Nanti masa nggak ada yang baca. Jadi kalau misalnya stuck, susah nyari di mana-mana, coba untuk kontak langsung penelitinya untuk minta artikelnya dia, gitu. Jadi sebisa mungkin nggak hanya baca abstrak, tapi juga full paper. Kemudian, nah sekarang juga udah banyak preprint, ya, sebagai sumber lice-recer, sisi RC sendiri, saya lihat juga mempublis beberapa paper, mungkin di preprint, gitu. Dan preprint jadi salah satu media yang sekarang lagi booming, gitu. Tentu saja bisa, walaupun preprint belum melalui prosedur peer review, tetapi jangan lupa cantumkan DOI number dari artikel tersebut, gitu. Kemudian juga di-selective. Nah, ketika awal kan emang kita berusaha mendapatkan berbagai kombinasi keyword untuk mendapatkan lice-recer yang komprehensif, gitu. Tapi di akhir-akhir mungkin kita nggak bisa mencakup semua lice-recer yang kita dapatkan itu untuk kita tulis. Jadi kita juga harus bisa selektif untuk pilih lice-recer yang paling relevan dengan topik yang akan ditulis. Dan juga tentu kita bisa selektif dengan cara ngecek kualitas data penelitian yang ada di paper itu. Oleh karena itu penting untuk nggak hanya dapat abstrak, tetapi juga dapat paper penelitiannya secara utuh, sehingga kita bisa ngecek kualitas data penelitiannya, gitu. Kemudian tips yang kedua tentunya penggunaan reference manager. Teman-teman di sini udah pada pake reference manager semua kan ya, karena saya dulu ketika S1 saya cupu banget. Karena saya nggak pake reference manager. Saya baru pake reference manager ketika saya S2. Iya, ketika saya S2. Ketika saya S2 saya pake Zotero sampai sekarang, gitu. Karena dia free. Sementara kalau Aernod dan Mendeley biasanya harus pake subscription, kalau nggak salah. Kalau nggak dikoreksi ya. Tapi yang jelas waktu S1 saya dulu cupu banget. Jadi saya cuma ngumpulin berbagai paper di satu folder, kemudian kayak bikin apa ya, rangkumannya tuh manual, tersebar di mana-mana, gitu. Terus abis itu ketika nulis, akhirnya harus kayak copy paste citasi, format citasi satu-satu, gitu. Jadi kayak nyusun satu-satu, bener-bener manual, gitu lah. Nah, kalau misalnya saya ingat waktu itu tuh yang memaksa saya buat pake reference manager, karena berbagai paper tuh sekarang minta ini loh, format citasi yang Vancouver, ya kalau nggak salah ya, yang pake numbering itu, gitu. Nah, kalau misalnya format citasi yang pake numbering itu, itu nggak mungkin banget sih kalau dilakukan secara manual, gitu. Jadi harus pake reference manager. Tapi saya percaya teman-teman yang sekarang tuh pasti udah lebih canggih, udah langsung pake reference manager, gitu. Kemudian ini yang kedua, kita juga bisa pake Google Docs atau Google Sheets untuk membuat list literature yang udah kita baca, gitu. Nah, kalau ini, misalnya, contohnya, nah, ketika di reference manager kan, walaupun udah ada berbagai review, rangkuman, gitu, tapi tetap kayak apa ya, nggak dalam, menurut saya ngeliatnya tuh kayak belum dalam satu tabel yang bisa saya sekali lihat, saya paham apa isinya, gitu. Jadi, biasanya di reference manager, saya bikin rangkuman yang lebih panjang, tetapi kemudian saya bikin ada Google Sheets tentang summaries dari paper-paper yang udah saya baca. Bener-bener saya tuh cuma mind-findingnya aja dan juga tahun berapa. Jadi, ini secara, kayak disusun secara kronologis. Jadi, secara langsung kita bisa lihat kronologis perkembangan, perkembangan topik yang kita pengen teliti, gitu. Nah, terus abis itu misalnya paper ini itu adalah paper pertama yang menemukan win di mais, gitu. Terus abis itu paper yang ini itu adalah pertama kali nama win tuh digunakan sebagai nomenklator. Sebelumnya namanya in one, ya. Gitu. Dan seterusnya, gitu. Jadi, selain di reference manager, saya sendiri juga punya satu Google Sheets ini yang bisa saya update dari mana aja, dari lab, laptop, dari komputer lab, dari mana aja, yang bener-bener highlight mind findings dari paper-paper yang saya baca, gitu. Nah, kalau kemudian saya butuh informasi lebih penting lagi atau lebih detail, maka saya akan balik ke reference manager di mana saya nulis summary yang lebih lengkap dari paper tersebut, gitu. Ini pengalaman waktu kemarin nulis, kayak laporan tahun pertama, PhD sangat membantu, sih. Karena langsung bisa lihat berapa banyak paper yang saya udah baca, terus abis itu man finding-nya apa aja. Tinggal ditulis dalam bentuk narasi, gitu. Teman-teman yang lain yang mungkin ada tips, juga silahkan menambahkan. gitu, terus, oke. Tips nomor tiga, itu mulai dari tabel atau figures, gitu. Nah, ketika kita nulis review, kan kita tuh nggak punya data primer, ya. Maksudnya nggak punya data kurva sitotopsi, nggak punya data apalah gambar, apapun, gitu. Gambar maksudnya esil lab, gitu. Nah, sehingga tabel atau figures figures yang kita bikin, itu sebenarnya adalah data dalam literature review kita, gitu. Dan, ini kalau nggak salah, ini kebiasaan yang saya dapat dari sisi RC juga, gitu. Kalau misalnya ketika nulis apapun, buatlah dalam bentuk tabel dulu, kemudian, yang berarti kita harus susun data dulu sebelum menuliskannya dalam bentuk narasi, gitu. Nah, ketika kita udah punya data-data dalam bentuk tabel itu tadi, atau gambar, baru kita tuangkan dalam bentuk narasi, gitu. Nah, si tabel ini, ini mungkin kurang lebih kayak gini sih, tabel kayak gini, tapi apa ya, lebih dikelompokkan peresap topik, gitu ya. Nah, jadi tabel ini tuh jadi guideline kita untuk menuliskannya dalam bentuk narasi, gitu. Dan itu biasanya jadi lebih cepat daripada ketika kita bikin narasi, kemudian kita bikin tabelnya atau gambarnya ternyata nanti nggak sesuai, terus kita harus ubah lagi narasinya. Jadi, akan lebih efisien ketika kita bikin tabel atau figures dulu sebelum kita menuliskan narasinya. Gitu. Ini contoh yang terdiri Mbak Beni yang tentang pumpkin seeds. Nah, ini ada tabel tentang aktivitas dari pumpkin seeds-nya, kemudian reference-nya apa aja. Nah, kemudian hasil dari tabel ini dijelaskan lagi dalam bentuk narasi di paragraf-paragraf, gitu. Mbak Beni, waktu nulis ini narasinya dulu atau ini ya, apa maksudnya tabelnya dulu ya yang dibikin? Bisa cerita nggak? Iya, tabelnya dulu juga, Mbak Yon. Tabelnya ya? Tapi itu aku juga nggak konsisten sih kata-kata. Nggak apa-apa. Apa kalimatnya itu ada aktif, ada pasif, ada yang cepat-cepat ini. Bener-bener. Tapi itu kayak baru akhirnya ketika udah sekitar dua tahun nulis gitu, terus ketika baca lagi itu kayak baru nyadar lagi nggak sih? Kayak, oh dulu aku nulis kayak gitu, gitu. Karena itu yang terjadi padaku. itu juga kayak ada di folder apa namanya, referensi saat skripsi kayak gitu. Memang iya, ada di folder referensi saat skripsi gitu loh. Memang nulisnya itu juga banyak kan paper-paper dari folder itu. Terus, ini juga kayak tahun 1995 juga dimasukin ya. tapi mungkin nggak terlalu banyak yang neliti tentang pumpkin seeds apa? Jadi, maksudnya paper-nya juga banyak yang lama-lama gitu. Awalnya emang belum banyak sih di eksplor. Kebanyakan kayak cuma artikel-artikel biasa, tapi kalau paper memang masih sedikit sih. Oke, oke. Iya, iya, iya. Tapi kayaknya habis Benny tulis, jadi banyak yang neliti tentang itu karena atlet sekarang sitasnya udah sebelas kan. iya gitu. Iya, jadi, ya mungkin ini kayaknya kebiasaan yang kita dapat waktu kita di CCRC sih. Mungkin dididik sama Mas Adam, Mbak Dewi, Mbak Muti, Pak Edi juga tentunya, dan juga senior-senior yang lain. Jadi, ketika kita nulis sesuatu, kita pemberkan literaturnya, kemudian kita bikin dalam bentuk tabel, itu akan sangat memudahkan kita ketika kita mau nulis narasi gitu. Karena kita udah tahu apa aja yang mau kita tulis. Ini ada paper lain yang datanya itu dalam bentuk gambar, bukan tabel. Ini paper dari kolega saya di lab yang sekarang, jadi, nulis tentang repurposing drugs. Jadi, obat-obat yang udah beredar di klinis sekarang ini, kemudian mereka tuh bisa nggak sih di alih fungsikan menjadi obat yang targetnya WIN pathway di cancer. Jadi, mereka nulis misalnya ada contohnya aspirin, sulindex, selecopsif, COPS2 inhibitor, kemudian ada juga berbagai obat lain. Jadi, mereka gambar pathway dari WIN pathway, kemudian obat-obat yang mereka review itu, mereka gambarkanlah di mana sih targetnya di WIN pathway. jadi keseluruhan papernya mereka itu, narasinya, ya merujuk ke gambar ini, dan mereka ketika awal nulis paper, ya mereka bikin sketsa, at least sketsa gambar ini dulu, sebelum mereka nulis papernya secara utuh. Jadi, mereka bisa membuat narasinya dengan lebih runut. Nah, terus yang keempat, perhatikan panjang maksimal review. Ini simple, tapi sebenarnya sangat mempengaruhi proses penulisan review kita. Jadi, harusnya mungkin ini tips nomor satu, ya, sorry, ini saya jadikan tips nomor empat. Ini harus dicek sebelum menulis review, karena nanti akan mempengaruhi cakupan topik, seberapa banyak, review yang bisa kita masukkan juga, eh, seberapa banyak literature yang bisa kita masukkan, gitu. Misalnya, ini terakhir kali waktu saya nulis tentang medicinal plants dan hallmarks of cancer, kita kah, Pak Edi dan saya mau submit itu ke Advanced Pharmaceutical Bulletin, ya. Nah, jadi kita udah punya review, apa, manuskrip yang panjang banget, saya lupa itu sampai berapa halaman, kalau nggak salah, 20 halaman lebih, ya, kayaknya 20 halaman lebih, karena ada 5 tanaman dan juga 10 hallmarks of cancer, kita berusaha untuk mendeskripsikannya dan juga mensintesis literaturnya sebanyak mungkin, gitu. Komprehensif lah intinya pengennya, karena awalnya pengen bikin buku, kan. Nah, kemudian setelah kita mau ubah jadi format manuskrip, barulah nih dibaca maksimal panjang maksimal reviewnya itu berapa sih untuk di manuskrip itu, ternyata untuk review itu maksimal 8 ribu kata, ya, 8 ribu kata itu untuk semuanya, termasuk tables, figures, reference, bahkan reference. Nah, saya ingat waktu awal-awal itu reference-nya aja ada sekitar 120 atau 140, yang mana banyak banget, itu udah ngabisin kata berapa banyak, jadi yang paling challenging waktu itu kita harus nge-cut banyak banget bagian sih, kita benar-benar pilih literatur-literatur mana yang harus kita masukin, yang mana yang enggak lihat data-datanya, kemudian sebisa mungkin satu fakta itu ada dua literatur yang bisa mendukungnya, gitu lah, misalnya. Jadi, kita benar-benar harus nge-cut banyak banget naskah dan juga literatur yang udah kita kumpulkan, gitu. Jadi, ketika teman-teman mau nulis literatur-review, pertama, lihat panjang maksimal reviewnya, dan juga baru kemudian ngumpulin, memperkirakan sebanyak-banyak kira-kira seberapa banyak sih review literatur yang bisa dimasukin, gitu. Nah, untuk 8.000 kata ini, kalau nggak salah, akhirnya kita masukin sekitar 80 referensi, kalau nggak salah, gitu. Jadi, kita nge-cut sekitar 50 sampai 60 referensi, yang mana itu hampir sepertiga dari manuskrip yang udah kita tulis, gitu. Sedih sih waktu nge-cut, tapi ya, gimana lagi? Karena ketika kita lihat ke jurnal-jurnal yang lain, mereka rata-rata juga punya panjang maksimalnya sekitar seginian untuk sebuah artikel review, gitu. Atau misalnya teman-teman pengen bikin review yang lebih spesifik lagi, mungkin bisa target untuk mini review ini yang referensinya cuma butuh sekitar 50 sampai 80, juga lebih pendek panjang reviewnya, gitu. Oke, ini tips yang terakhir adalah mulailah menulis, gitu. Karena kayak yang kita pelajari berdasarkan pengalaman, sebenarnya tulisan itu adalah hasil dari draft awal kita tulis, kemudian revisi, habis itu kita tulis lagi, habis itu kita revisi lagi, gitu. Aku ingat kalau misalnya dulu zaman menulis proposal PKM di sisi RC, itu biasanya kayak deadline drive awalnya mungkin sebulan sebelum ini kali ya, sebulan sebelum pengumpulan ya, kalau nggak salah teman-teman. Jadi, ada waktu buat kakak-kakak senior untuk mereview tulisan kita, kemudian juga ada revisi 1, 2, 3, atau entah revisi sampai berapa, banyak banget, gitu. Dan ya, emang kayak gitu, karena kalau misalnya kita kita langsung menargetkan untuk dapat draft yang bagus tanpa revisi, itu kayak hal yang mustahil sih, bahkan kayak penulis-penulis yang udah kece, melalang buah-buah mendunia aja, mereka butuh draft pertama yang acak-adut, gitu. Karena ketika kita udah menuangkan tulisan kita dalam draft, kita bisa lihat gimana, apakah kita udah dapet logiknya, apakah kita udah dapet alurnya, udah habis itu kita revisi lagi sesuai dengan logik yang mungkin lebih sesuai buat kita. Terus, mungkin revisi yang kedua nanti lebih detail lagi, mungkin lebih ke arah gimana sih susunan kata kita dalam satu kalimat, gitu, apakah kita lebih menggunakan banyak, kebanyakan passive voice, atau kebanyakan perintilan-perintilan kata-kata yang sebenarnya tuh nggak punya makna apa-apa, bisa dihilangkan, gitu. dan begitu, terus cycle-nya sampai kemudian kita rasa itu udah oke, gitu. Nah, biasanya nih, jarang sebenarnya kita puas dengan naskah akhir kita, tetapi yang bikin kita merasa oke itu adalah karena udah deadline-nya, jadi ya, begitulah. Kemudian, nah, mungkin di sini saya akan membahas beberapa, apa ya, beberapa hal yang buat bahan pelajaran saya sendiri juga sih, dan ini mungkin lebih dalam penulisan dalam bahasa Inggris ya, karena mau nggak mau kan sekarang kita emang, kalau misalnya kita bikin literature review, kita pengennya dibaca, literature review itu bisa dibaca oleh banyak researcher lain, ya bisa memberikan impact gitu, terhadap keilmuan kita gitu, jadi mau nggak mau sekarang pilihannya juga nulisnya dalam bahasa Inggris sebagai common language-nya di dalam scientific research sekarang ya. Ini saya highlight beberapa poin aja yang saya sendiri tuh sering melakukan ya, gitu, jadi pertama sebisa mungkin itu gunakan active voice, yaitu subject, verb, object, tentu saja depend on konteksnya gitu, nah tanpa sadar tuh scientist, nggak cuma orang Indonesia aja, scientist itu emang ada tendensi buat bikin kalimat itu dalam bentuk pasif, gitu, misalnya contoh pertama, extract A inhibits cancer cell growth versus extract A has been shown to inhibit cancer cell growth, gitu, saya nyadar, saya sering bahwa nulis dalam bentuk form yang kedua ini, has been shown, gitu, yang mana itu adalah bentuk pasif, gitu kan, dan setelah baca-baca atau ikut online course tentang akademi, kayak gitu, ya sebisa mungkin kalau misalnya bisa dibikin dalam bentuk dalam bentuk dalam bentuk aktif, ya buatlah dalam bentuk aktif, gitu, jadi extract A inhibits cancer cell growth, gitu, entah ini dari data penelitian kita atau mungkin kita mencintasi literatur-literatur lainnya, nah sebenarnya aktif versus pasif ini tuh bisa apa ya, bisa menyelamatkan kita juga, karena bisa kita lihat kalau misalnya kita bikin yaitu dalam bentuk kalimat aktif, kita cuma butuh satu kata, inhibits, sementara kalau misalnya kita bikinnya dalam bentuk pasif, kita tuh boros kata, kita boros has been shown to, itu udah empat kata kita boros, udah berapa karakter kita boros, gitu kan, jadi, ya, intinya kalau misalnya kita nulis dalam bentuk aktif itu biasanya lebih hemat kata daripada ketika kita nulis pasif dan juga lebih gampang dibaca, gitu, karena jelas action-nya tuh apa di dalam satu kalimat itu. Nah, ini paper cinnamon saya yang dari tahun 2018, ini di bagian introduction, saya nulis numero studies have been conducted to refill the biological activity of cinnamon. Wah, panjang kan, padahal sebenarnya itu bisa singkat banget, gitu, mungkin ada teman-teman nggak yang mau propose gitu, sebenarnya bisa disingkat dalam bentuk apa sih, gitu. ada yang mau propose mungkin? Biological activity of cinnamon has been studied. Ya, benar, benar, ya, bisa, memuti, betul, betul, ya, betul, has been studied, ya, atau, ya, misalnya lagi juga, numero studies reveal the biological activity of cinnamon. Oke, yaudah, aku bisa cross aja sebenarnya kan, have been conducted to, ini, udah boros empat kata, tuh, gitu. Ya, misalnya gitu. Ya, tadi yang Mbak Muti, versi Mbak Muti sampaikan juga lebih pendek dan singkat daripada yang aku tulis di sini, gitu. Makasih Mbak Muti. Dulu ini, apa, reviewer saya ketika nulis, nulis BKM, kayak, waktu awal, awal banget sih, tapi sebelum Mbak Muti ke Jepang. Nah, ya, gini, balik lagi, use active voice as much as possible. Tentu depends on konteks sih, kalau misalnya, konteksnya kita emang lebih pengen menekankan di objeknya, kita bisa pakai kalimat pasif, tapi, jangan setiap kalimat kita gunakan kalimat pasif, karena, pertama, boros kata, yang kedua, lama-lama capek juga bacanya, karena gak jelas actionnya. Kemudian, yang kedua, yang paling sering kita lakukan, saya lakukan, itu adalah, saya sering banget pakai noun daripada verb, tetapi, sebisa mungkin, kita harus pakai verb instead of noun, whenever possible. Misalnya, protein A affects, protein B regulation. itu kan kayak, ini hal yang sering sekali kita baca, tapi, protein A regulates protein B, jadi kayak regulation versus regulates, gitu. Dan di sini, kita boros kata affects, dan ada list-list, apa ya, kata-kata yang seringkali itu diubah dari action ke nominalization, gitu, misalnya regulate, jadi regulation, analyze, jadi analysis, misalnya, ini sering banget nih, we perform data analysis on blah 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 blah, kenapa nggak kita tulis we analyze blah 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 blah, gitu, ya, itu, ini kayak sering banget sih nih, analyze versus analysis, data analysis, gitu, terus, apa lagi, investigate, investigation, ini juga mungkin sering, 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 sering banget kita gunakan, gitu, di dalam penulisan kita, gitu, jadi, balik lagi, kalau misalnya kita pakai verb, instead of noun, itu lebih jelas action-nya apa, dan juga, kita lebih hemat kata, gitu, terus, abis itu, ini tips yang terakhir, eh, ya, tadi, keep your own voice, gitu, nah, ini adalah hal yang buat saya sendiri tuh masih susah banget, gitu, karena emang butuh banyak latihan dan training sih, apa sih yang dimaksud dengan own voice ini, jadi misalnya ini saya ambil lagi kesalahan saya ketika saya nulis review tentang cinema, gitu, nah, saya nulis, ini kalau nggak salah di bagian isi, siapa, bla bla bla, menemukan bahwa cinema, gini, 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 studi lain dari bla bla bla, menemukan bahwa cinema, gini, 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 terus, disini lagi saya nulis nulis nama orang, bla bla bla, report bahwa ini, 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 jadi kayak hampir setiap dua kalimat tuh saya intinya tuh ngasih nama orang dulu sebelum saya nulis inti dari yang saya mau ngomongin tuh apa, gitu, nah, ini adalah iya, kebiasaan saya mungkin dua, tiga tahun yang lalu, gitu, yang ketika saya baca sekarang nih kayak, oh, aku dulu nulisnya kayak gitu ya, aneh banget, gitu, karena ini kayak bukan my own voice, gitu, jadi aku cuma kayak menyampaikan apa yang orang lain udah temukan, orang ini nemuin ini, orang ini nemuin itu, yaudah kayak cuma bikin list of summary dari paper mereka aja, gitu, nah, akan lebih bagus kalau misalnya aku nulis tentang EEC, EEC sebagai subjek utama, gitu, jadi bukan penelitinya sebagai objek utama, aku menulis tentang cinnamon-nya sebagai objek utama, terus aktivitas dari cinnamon-nya apa aja, kemudian baru aku bikin list referensinya apa aja, nah, itu yang namanya own voice, gitu, jadi kita nggak hanya menuliskan orang ini, itu udah nemuin apa aja, tetapi kita lebih ke mensintesis hasil penelitiannya mereka, baru kemudian kita ngasih reference siapa aja yang menemukan hal itu, gitu, di paper yang tentang hallmark of cancer and medicinal plants, kayaknya udah ada sedikit perbaikan, at least, misalnya di sini, saya udah nggak nulis nama-nama orang di awal kalimat lagi, tapi lebih ke arah cerita tentang apa ya, hal yang ingin saya fokuskan, gitu, nah di sini misalnya nulis tentang tumor promoting inflammation, jadi, itu hubungannya apa antara tumor sama chronic inflammation, terus abis itu chronic inflammation juga mungkin mengenerate terus, dan endingnya, bla-bla-bla, gitu, jadi di sini saya lebih bisa mensintesis hasil penelitian dari orang-orang, terus abis itu bikin satu paragraph yang lebih komprehensif dibandingkan dengan di sini, saya cuma kayak ngelis orang tuh nemuin apa, gitu, jadi ini adalah contoh yang jangan ditiru, ya, gitu. Oke, nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau nanya sesuatu atau mau mendiskusikan sesuatu atau mungkin udah ada punya topik mungkin yang mau ditulis, gitu. Di sini, ya, kayak tadi Mas Judy bilang, gimana sih kita tuh cara mencari ide, gitu kan, nah, waktu nulis, waktu bikin PPT ini, tuh terus saya jadi kepikiran kayaknya harus bikin kayak salah satu contoh gimana saya nyari ide, ide tentang hal yang mungkin bisa ditulis, gitu kan. Balik lagi, kalau saya itu dapat ide biasanya dari hal-hal yang emang udah dekat dengan pikiran saya, yaitu adalah objek penelitian saya. Kalau sekarang lagi PhD objeknya tentang Witten Pathway, tapi belum sih, belum nulis apa-apa tentang Witten Pathway, masih dalam tahap mencari gap of knowledge, gap of literature, literature yang ada sekarang, gitu. Nah, jadi, ini misalnya contoh topik yang tiba-tiba saya kepikiran, gitu. Kalau misalnya, sekarang kan yang booming tuh, dan mungkin yang sisi arsiteliti kan lebih ke ROS, ya, reactive oxygen species, gitu, sebagai cancer therapy. nah, terus abis itu waktu master kemarin tuh sebenarnya tuh yang saya temukan si kurkumin binding protein itu nggak 100% ROS binding enzyme, ROS binding protein, ROS metabolizing enzymes, gitu. ini teman-teman udah pada baca paper yang kurkumin sama ROS itu belum ya, 2018. Saya harap mungkin udah ya, saya lihat beberapa PKM-nya ada yang tentang ROS, gitu-gitulah. Jadi, semoga ini nggak terlalu outlier, gitu lah, buat teman-teman sekalian. Nah, jadi, fokusnya tuh rata-rata pada ROS, tukaan, tetapi sebenarnya tuh waktu saya ngelakuin penelitian itu, sebagian besar enzame-nya itu bukan ROS, bukan directly ROS metabolizing enzyme, tapi reaktif karbonil spesies metabolizing enzyme, jadi si RC-AS ini, gitu. Terus, abis itu yaudah, saya cuma quick googling doang, terus saya dapat impresi bahwa itu adalah underappreciated topic in cancer field, terus abis itu kayak saya bilang tadi, si kurkumin binding enzymes itu sebenarnya bukan ROS, tapi RC-AS metabolizing enzymes, gitu. Dan beberapa orang tuh udah bikin review tentang si RC-AS metabolizing enzyme ini, dan juga RC-AS homeostasis, tetapi menariknya tuh malah justru di plant, gitu, di sel-sel tanaman, di tumbuhan, gimana regulasinya, gitu. Bisa dilihat dari, ini saya dapetnya dari paper Environmental and Experimental Botany, dari jurnal tentang botany, gitu. saya malah jarang banget dapet topic ini dari jurnal-jurnal tentang animal atau biomedis, gitu. Kemudian juga, yaudah, cuma quick googling di Google Scholars, kesayangan saya. Belum ada review di topic ini, kemudian juga belum terlalu banyak original article, gitu. Wah, jadi mungkin ini bisa nih ditulis, tapi tentu kita butuh banyak original article, kan, kalau kita mau nulis suatu literature review, gitu. Jadi, sih, no review yet in this topic itu adalah hal yang bagus, tetapi kalau misalnya nggak banyak original article, itu hal yang belum tentu bagus, sih, karena kemudian gimana kita mau nulis, kalau misalnya belum banyak orang yang neliti tentang ini, gitu, apakah kita melakukan penelitian sendiri. Terus, habis itu, nah, tapi sebenarnya ketika kita lihat, jadi si RC-AS itu kan contohnya molekul-molekul ini nih, jadi dia, apa tadi namanya, reactive carbonyl, reactive carbonyl species ya, jadi biasanya itu banyak di lipid-lipid yang teroksidasi, jadi, misalnya gugus ini nih, senyawa acroline, kemudian 4 hidroxitrans to non-enal, methylglyoxal, malodialdehyde, glyoxal, nah ini adalah jenis-jenis dari reactive carbonyl species, gitu. Nah, ketika saya cari RC-AS dan cancer, secara langsung, ini nggak banyak yang saya temukan, gitu, tapi ketika saya cari acroline sendiri terhadap cancer, ternyata tuh banyak banget hasil penelitiannya, misalnya ini effects of carcinogenic acroline on DNA repair and mutagenic susceptibility, kemudian acroline di lung cancer, kemudian misalnya ini tentang methylglyoxal di cancer, ternyata ada banyak banget penelitian tentang senyawa-senyawa ini di cancer, gitu, cuma mereka di judulnya nggak pakai judul RC-AS, gitu. Kemudian misalnya ini mapea jenis RC-AS yang lainnya di cancer, di pre-carsinogenesis, pre-carsinogenesis. Aku jujur belum baca, ini hanya sekedar sharing gimana proses dalam penulisan research review ketika kita ngumpulin research-nya, kemudian misalnya ada malondialdehyde, salah satu jenis RC-AS juga. Oke, nah, jadi intinya tuh aku dapat impresi bahwa sebenarnya tuh original artikelnya tuh banyak, tetapi tuh belum ada orang yang nulis itu tuh spesifik dalam payung si RC-AS ini dan juga hubungannya dengan cancer, gitu. Jadi, belum ada yang menulis research-review tentang itulah, gitu. Kemudian, gimana kita bisa bikin outline untuk topik tersebut? Tentunya awalnya pendahuluan kan? Dan kemudian isi, nah, kalau aku pribadi mungkin aku agak aneh, tapi aku tuh suka nulis sesuatu tuh dari isi dulu dibanding pendahuluan, gitu. Jadi, kalau misalnya buat aku sendiri, tuh aku nulis pendahuluan tuh biasanya terakhir, gitu. Yang penting, aku yang penting isi dulu. Mungkin pendahuluan, at least kita udah tau lah outlinenya apa aja, gitu, tapi untuk benar-benar garapnya secara serius, itu aku biasanya di akhir. Karena menurutku pendahuluan ini agak tricky karena kita butuh apa ya, tau overview dari isi kita dulu dan juga butuh kalimat-kalimat yang lebih catchy dan lebih sophisticated, gitu, untuk ditaruh di pendahuluan biar orang tertarik, gitu. Oke, nah, jadi misalnya outline untuk topik yang tadi, yang misalnya tentang, aku tadi bikin judulnya apa ya, targeting RCS for cancer therapy, kalau nggak salah ya, ya gitu lah. Jadi misalnya di isinya, pertama aku pengen bahas secara tematik, tentang oxidative stress, terus bedanya ROS sama RCS itu apa, kemudian ulasan tentang, terus tema yang kedua, ulasan tentang RCS dan mekanisme homeostasis RCS, termasuk RCS metabolizing enzymes. terus abis itu, ulasan tentang RCS di berbagai cancer, kemudian, nah, ini menurutku topik yang paling menarik sih, jadi si RCS ini sebenarnya fungsional, maksudnya dia tuh berperan dalam carcinogenesis, apakah dia bisa bikin cancer semakin semakin berkembang, atau mungkin malah mengetikkan perkembangan cancer, ataukah hanya sekedar marker aja, gitu, marker di dalam cancer, kayak level RCS, kalau misalnya orang udah cancer, level RCSnya segini nih, ya, itu jadi, ini butuh investigasi yang lebih dalam untuk kemudian menginfintesis berbagai literature yang udah ada, gitu kan. Nah, kemudian, kalau misalnya jawaban dari pertanyaan yang ini tuh, ternyata RCS itu fungsional, kemudian, apakah ada desain terapi kanker dengan target RCS, gitu. Nah, kemudian diskusi dan kesimpulan, tentunya, belum bisa dibikin outline ya sih, kalau diskusi, karena otomatis kita harus bikin isinya itu dulu, baru kita bisa bikin ulasan tentang isi di diskusi, dan juga menyimpulkan dari hasil literature review kita. Gitu. Ya, mungkin, kalau misalnya mau dibikin outline, ya, cuma penjelasan singkat mengenai apa yang telah diketahui dengan RCS, cancer, pemanfaatannya, untuk deteksi atau terapi, kemudian meletihkan apa yang perlu dilakukan. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini semacam kayak slide kesimpulan dari saya. Kalau misalnya teman-teman udah sering pakai Google Scholar, pasti kan sering lihat nih, ada judul, ada kayak quote di bawahnya Stand on the Solders of Giants. Nah, ini quote yang menarik banget sih, dan saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu. Saya tahu artinya ini, tapi saya nggak tahu ini sebenarnya itu awalnya siapa yang ngomong, kenapa bisa ada kata-kata ini. Ternyata itu dari Newton, tahun 1675, itu berarti sekitar 350 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu. dia nulis surat sama ke Robert Hooke. Robert Hooke itu kan orang yang nemuin ini ya, mikroskop ya, kalau nggak salah ya. Ya, intinya saya nggak tahu pasti isi korespondensinya itu apa, mereka surat-suratan untuk membuka rahasia alam semesta atau gimana, tapi yang jelas ada satu quote di situ, dia nulis, if I have seen further, it is by standing upon the soldiers of giants. Nah, jadi maksudnya it is by standing upon the soldiers of giants itu adalah ketika kita tuh berhasil, ketika kita tuh melakukan penelitian, kemudian penelitian kita tuh melakukan suatu advancement di bidang kita, gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bukan hanya karena usaha kita sendiri yang luar biasa atau gimana gitu, tetapi karena kita tuh standing upon the soldiers of giants. maksudnya soldiers of giants. Ini adalah kita tuh menggunakan hasil penelitian orang-orang yang udah ada sebelum kita, gitu. Jadi, sains itu bukan hanya, bukan, apa ya, bukan, apa tuh namanya, kerja satu orang aja, bukan hanya kerja para Nobel Prize aja, tetapi juga sebenarnya adalah kerja dari komunitas sains secara luas, gitu. jadi, oleh karena itu kita penting, kita penting buat kita untuk belajar bikin literature review, untuk menulis literature review, karena kita jadi bisa dapat overview dari soldiers of giants ini, kita bisa dapat overview dari topik penelitian yang ingin kita dalami, gitu, kurang lebih. Ya, gitu. Kemudian, ini penutup, mungkin ada referensi mengenai literature review, beberapa tadi coach-nya saya tulis di depan-depan, bagian introduction, kemudian juga referensi mengenai scientific writing, saya pribadi pernah ikut yang online course-nya dari Stanford ini, itu di Coursera, free, dan itu menurut saya bagus sih, jadi kayak dia detail banget gitu, apa ya, menjabarkan, makasih, bukan kesalahan-kesalahan, tapi hal-hal yang perlu direvisi dari cara kita menulis supaya lebih efektif gitu, terutama di bidang saya, misalnya tadi kayak latihan yang tadi aktif-pasif, mengubah kalimat pasif menjadi aktif, kemudian juga menghindari bikin verb jadi nouns, gitu, jadi, kalau misalnya teman-teman ada waktu, silahkan cek Coursera, atau, dan mungkin bisa ikut yang online course dari Stanford ini, gitu, sekian dari saya, makasih banyak, dan silahkan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, atau teman-teman mungkin mau nambahin berbagai hal, atau pengalaman, atau mungkin tips-tips yang saya belum, ini, saya belum tuliskan di sini, Mbak Yunika, itu ada yang tanya dari Noval. Oh, maaf-maaf, tanya di chat atau dimana ya Mbak? Ya, sorry, aku belum melihat. Ini gimana ya, cupu? Maafkan saya, Gap, oke. Yang dicontifkan tadi, jumlah paper yang diseleksi ada sampai ratusan ribuan, terus bagaimana teknis mengeliminasinya? Apa yang perlu diperhatikan agar screeningnya tidak memakan banyak waktu? Karena untuk satu paper saja kan mungkin butuh waktu lama ya untuk bacanya atau mengerti ini perlu exclude atau di-include enggak? gitu. Oke, iya, 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 iya sih. Benar, ini menarik banget. Balik lagi, sebenarnya literature review itu rawan terjadi bias, karena ada ada kecenderungan kita masukin review-review yang sesuai dengan kayak topik atau mungkin hipotesis yang ingin kita tekankan, gitu. Jadi, itu emang salah satu apa ya, namanya kelemahan literature review dibandingkan systematic review, gitu. Nah, sebagai beginner waktu saya dulu nulis review, sekarang pun juga masih beginner sih. emang butuh waktu sih untuk bisa menseleksi paper, gitu. Yang pertama, kalau misalnya saya lihat awalnya tentu baca abstrak, kemudian kalau misalnya jadi kalau misalnya saya baca abstrak sama lihat data, gitu. Jadi, saya nggak baca pendahuluan, saya nggak baca narasi tentang apa ya, penjabaran dari hasil penelitiannya itu, tapi sebisa mungkin saya baca abstrak dan saya lihat data, gitu. Nah, kalau misalnya dari lihat data itu, kemudian lihat apakah sekilas saja nih, misalnya dia menunjukkan grafik sitotoksik, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata SD-nya, standar DTS-nya gede banget, gitu, atau data-data layarnya kayak kurang gimana ya, kurang robust, gitu, jadi itu kayak saya masukin ke folder untuk paper yang lebih hati-hati untuk digunakan, gitu. Jadi, awal pertama saya lihat dibaca abstrak sama lihat datanya, gitu. Terus, habis itu, kalau misalnya udah ngumpulin berbagai review itu, ya, bikin satu atau dua kalimat summary dari main findings-nya, habis kita udah bisa bikin tabel dari main findings-nya, kemudian kita bisa lihat mungkin nanti yang mana yang paling relevan dengan topik yang ingin kita kembangkan, sih, dari situ nanti terus kita eliminate lagi hal-hal yang mungkin tidak terlalu apa, mensupport dengan topik-topik yang ingin kita tulis, kayak gitu. Ya, jadi, kalau misalnya bagian-bagian apa aja yang perlu diperhatikan, menurut saya, kalau misalnya baca paper, itu yang paling penting adalah abstrak untuk dapat sedikit narasi, kemudian lihat data. Jadi, ketika melihat data, kita bisa cocokkan dengan abstrak, karena di abstrak kan biasanya mereka nulis narasi dari datanya mereka, jadi untuk menghemat waktu kita, baca narasi paper yang begitu panjang, kita cocokkan antara abstrak dan juga data yang ada di paper, apakah datanya benar-benar support apa yang dia tulis di abstrak. Gitu sih. Ya, semangat ya, Noval, karena buat saya juga memahami satu paper, juga masih baca, masih memakan waktu lumayan lama, sih, walaupun udah cukup improve, kurang lebih sekitar setelah habis satu tahun belajar lagi, tapi emang akhirnya bisa lebih sensitif itu karena baca-baca tiap hari atau tiap dua hari, sering-sering baca aja. Makasih Mbak Yonika. Makasih Mbak Muti, kalau Mbak Muti gimana dulu? Aku belum pernah nulis review. Memang saya kalau memang mau nulis, apa, karena saya emang tipennya orangnya ya kepepat di akhir, jadi misalnya ada data yang udah ada dulu, terus of mau nulis, nah itu terus ya ngumpulin lagi untuk nyusun introduction-nya, jadi ya mirip sih kayak Mbak Yonika tadi, tapi kayaknya lebih tertata, jadi ya buat Excel, terus apa ya, kalau saya juga lebih enak apa, urut waktu dulu screening-nya urut tahun publis, kemudian nanti kalau mau dipisah lagi, oh ada yang in silico, in vivo, in vitro, nah itu dipilah-pilah lagi misalnya. terus misalnya kalau dari sisi bahannya, oh ada yang ekstrak, fraksi, isolat, nah-nah-nah-nah kayak gitu, ya tapi emang dengan membuat tabel itu sangat membantu, cuman memang juga yang susah, yang saya sendiri juga masih perlu belajar itu nggak hanya kita itu nyusun tabel, tapi bagaimana mensintesis sesuatunya, benar banget. Terus Sama apa ya tadi Ini sambil nunggu ya Yang lain Kita tanya Itu loh Kita itu sering cenderung Untuk buat pasif itu Karena mungkin waktu Terbiasa nulis skripsi Atau Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia tuh emang cenderung pasif gitu ya Mbak Muti Jadi saya itu inget banget Waktu ya cupunya itu Waktu pas di nais itu Oh itu gak perlu pasif ya Ternyata gitu Begok banget Tapi memang ya Belajar ya Kita mungkin cenderungnya Tadulah sekarang Lihat di desertasi yang berbahasa Indonesia Kan juga jarang ya Karena kan mungkin Menuliskan Apa ya Paling munculnya itu kan Active voice-nya itu Di ini Kata pengantar kan Penulis mengucapkan terima kasih Jadinya ya Mungkin terpengaruh itu Tapi bener Kalau memang Sudah ikut course-course gitu Mungkin tahu Di UGM juga Apa mungkin Ini nanti yang student-student bisa ikut ya Itu ada Sudah Mungkin 2 tahun belakangan ini tuh Ada Dari Nature Research Publishing itu Ngadain Kursus gitu Dan itu free kok Itu free mbak Aku tuh pernah Coba gitu kan Tapi kayak butuh Institusinya Bekerja sama Manager atau gimana gitu Samanya BPP Kalau gak salah Jadi UGM bisa ya UGM iya Wah apakah aku harus Mengaktifkan email UGMku Biar bisa Karena kayaknya Kampusku gak kerja sama Manager Oh Tapi ya Tapi kan udah Gak harus satu sumber Itu aja sih Iya bener-bener Iya menarik banget Tapi itu yang Nature Masterclass itu ya Iya Masterclass itu Iya kan Iya Nah tuh Teman-teman tuh Ayo Monggo-monggo Tanya lagi Yang masalah tentang Pasif aktif ini Mungkin juga karena Aku inget Gak tau sih Tapi kayaknya dulu tuh Kayak dogmanya tuh Ketika kita melakukan Riset tuh Sebisa mungkin Kita tuh gak Gak memasukkan Unsur emosional Atau bias kita kan Jadi kita berharap Berharap dengan Mempasifkan itu Kita mengambil Subjek dari Penelitian Diharapkan lebih Objektif gitu Gak sih Mbak Muti Mungkin kalau Bahasa Indonesia Saya juga kurang tau ya Tapi kayaknya Kalau misalnya Petunjuk skripsi Itu juga Gak ada ya Harus menggunakan Kalimat pasif Atau gimana Saya belum baca lagi Iya Saya juga Gupah Misalnya Tadi mau bilang apa Oh Yang di Masterclass itu Instrukturnya bilang Sebenarnya itu Gak apa-apa Dimix Ya jadi Biar baca itu Gak boring juga Gitu katanya Antara pasif Dan aktif Itu bisa Dimix Gitu Benar-benar Maksudnya Tau pas ngomong ini Biar Ya kayak orang cerita Mungkin ya Biar menarik Gitu Divariasi Ada Ada Buriris juga Buriris Oh iya nih Ada Mbak Sebti Ada Mbak Sebti Juga dari Ripi Oh aku Belum liat Halo Mbak Sebti Mas Adam Buriris Dulu tuh yang Ngajarin Halo Buriris Menang banget Saya latihan Jadi Biarin suaranya Yonika Merdu Terus Saya mati juga Cara menyampaikannya Buriris Saya latihan Jadi Ini Post Podcast 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 Mau bikin podcast Sampaian Ini Oh Iya Iya Nanti Ini Mbak Yon Boleh 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 Buriris Siap Nanti Saya Siarkan Di grup CCRC Semanjang Masa Aja Mungkin Iya Kalau Yang Pasif Aktif Tadi Menurut Saya Mungkin Karena Kalau Aktif Itu Kayak Kita Yang Yang Take Responsibility Tentang Kalimat Itu Tapi Kalau Pasif Kayaknya Kita Nanti Bisa Nunjuk Itu Kata Si Itu Main Aman Buriris Main Aman Kayaknya Paling Sering Jadi Pasif Itu Soalnya Terasanya Waktu Di Kalau Di UGM Kan Terus Bisa Ke Enago Itu Nanti Ininya Mereka Juga Komentar Umum Ini Terlalu Banyak Yang Pasif Gitu Atau Pakai Grammarly Itu Juga Udah Langsung Kedetek Ini Ini Pasif Terus Disagest Yang Aktifnya Kayak Gini Gitu Jadi Pakai Grammarly Itu Udah Lumayan Membantu Juga Untuk Screening Awal Pas Aktif Tadi Ya Cuman Ketika Kita Disagest Untuk Aktif Itu Kayak Masih Bandel Gitu Terus Wah Nanti Kalau Tau Bagini Nanti Tetap Ya Itu Tadi Take Responsibility Yang Susah Padahal Sebenernya Ternyata Gak Seperti Itu Ya Iya Kesannya Aja Ya Kesannya Mungkin Emang Kultur Di Kalau Pernah Baca-baca Kultur Menulis Di West Dan East Itu Di Timur Di Barat Sama Timur Memang Beda Gitu Kalau Di East Itu Memang Lebih Ini Ke Pasif Lebih Stylenya Pasif Itu Tadi Benar 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 Waktu Di Jepang Nulis Disertasi Gitu Juga Atau Gimana Ya Bu Riris Cenderung Seperti Itu Jadi Menurut Saya Stylenya Gak Beda Jauh Sama Di Indonesia Pada Umumnya Cuman Di Sana Juga Untuk Hal Seperti Itu Kan Juga Seperti Disini Sekarang Ada Language Editing Gitu Kan Jadi Dibantu Disitu Karena Ketika Sudah Di Language Editing Itu Kalau Memang Ada Hal-hal Yang Misalnya Pasif Aktif Tadi Juga Langsung Dirombak Gitu Loh Sama Mereka Dikonstrak Lagi Kan Yang Seperti Bunyinya Seperti Itu Tapi Biar Variasi Dan Lebih Sound Apa Ya Lebih Sounding Aktif Gitu Ditopat Juga Oleh Editingnya Gitu Iya Betul Betul Saya Belum pernah Baca Misal Baca Juga Benar 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 Ingat Juga Kayaknya Yang Di Desertasi Itu Juga Gak Ada We We Try To Apa To I Ini Gitu Ya Tapi Pas Papernya Itu Kita Nulis We Ingat Nulis We Itu Ingat Soalnya Pas Di Desertasi Kan Kita Gak Bisa Bilang We Karena Itu Kan Laporan Personal Kan Oke I Kan Juga Gak Bisa Jadi Makanya Dibuat Pasif Pasif Jadi Ada Perbedaan Ini Juga Antara Nulis Desertasi Sama Ketika Nulis Paper Yang Mbak Muti Ya Mungkin Itu Tadi Seperti Disampaikan Bu Riris Responsibilitas Desertasi Kan Kita Tapi Bukan Semata Mata Kita Doang Tapi Kalau Di Paper Dengan Ko Autor Yang Lain Mungkin Loh Gak Tau Betul Betul Menarik Benar Benar Kalau Anda Masih Ini Mumpung Sudah Jauh Jauh Terbang Dari Swiss Terbang Lewat Internet Tapi Dengan Adanya Kondisi Seperti Ini Unlock Potensi Potensi Intinya Tadinya Ngobrol Sama Mbak Yonika Kayaknya Gak Mungkin Ada Disini Tapi Ternyata Disini Bisa Betul Betul Iya Jadi Seneng Bisa ikut Cawalan Farmasi Bisa Gabung Gini Walau Sorry Kemarin Gak gabung Yang kemarin Kemarin Karena Masih Subuh Disini Oh Iya Iya Kalau Misalnya Besok Kalau Ada Lagi Mungkin Yang Teman Teman CRC Yang Sekarang Sedang Sedang Ditugas Saya juga Sedang Ditugaskan Saya juga Punya Tugas Buat Review Tapi Maksudnya Yang Teman-teman Lain Soalnya Nanti Malah Podcast Beneran Ini Bisa Bisa Diambil Alih Panitia Mungkin Pak Indy Ada Saya Serahkan Pak Indy Lagi Pak Mari Pak Pak